Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial Jelini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial Nanometer Diasanya yaitu Huawei menggunakan chipset barunya bernama Kirin 9006C Dibangun dalam pabrikasi 5nm atau NM Pengembangan produk ini terjadi cukup cepat setelah beberapa bulan lalu Huawei menggunakan Kirin 9000S Dibangun dengan pabrikasi 7nm Dan digunakan di seri ponsel mid-60 Huawei nampaknya semakin percaya diri menghadapi sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat Sejak menunjukkan Kirin 9000S Seperti dilaporkan Gizmo China Minggu 10 bulan 12 Sanksi yang diberikan AIS kepada perusahaan-perusahaan teknologi China Seperti Huawei membatasi akses mereka terhadap industri semikonduktor Dan akhirnya berdampak pada pengembangan produk Huawei menjadi salah satunya yang terdampak dan tidak dapat lagi bekerja sama dengan pabrik Semikonduktor asal AIS seperti Qualcomm Namun pada awal 2023 Huawei mencapai terobosan dengan merilis sendiri prosesor buatan mereka yaitu Kirin 9000S Prosesor yang diproduksi oleh SMIC atau Semiconductor Manufacturing International Corporation Itu hadir pada produk Huawei mid-60 Bahkan memecahkan rekor penjualan di negara asalnya China Meski Kirin 9000S belum cukup menandingi chipset terbaru dari Qualcomm atau Mediatek Yang banyak pelaku industri yang menilai desain Kirin 90S Tetap terbilang canggih daripada darakon dari produk-produk SMIC untuk perangkat kerasnya saat ini Kirin 9000S menandai awal Huawei menciptakan chip untuk menentang sanksi Mereka mendorong batasan dari sanksi tersebut dengan lebih jauh lagi lewat perlisian SPC Kirin 900MC Prosesor baru ini menarikan 8 inti CPU RM atau 4A77 dan 4A55 dengan kecepatan clock maksimum 3,13 GHz Meskipun spesifikasinya mungkin tidak tampak menempatif Sorotan sebenarnya adalah teknologi node proses 5nm yang merupakan tonggak sejarah dicapai oleh Huawei Meskipun ada sanksi dari AS Kirin 9006C diharapkan diproduksi oleh SMIC Sama seperti Kirin 9000S Saat ini Kirin 9006C hanya dapat ditemukan di laptop Kinyun L540 milik Huawei Primer menyebutkan bahwa Huawei akan memasukkan chip Kirin 5nm baru Yang kuat ini ke dalam seri ponsel pintar P70 mendatang Yang diperkirakan akan dimukakan awal tahun depan Nah itu ada telah berita yang datang dari Produk gadget ternama atau produk Huawei ternama Atau produk chipset gadget ternama atau chipset Huawei besutan Huawei yaitu Kirin Yaitu dilansir dalam berita lain dari antanyus.com Yaitu Huawei mengumumkan chip baru Kirin 9006C Dengan ukuran 5nm Terima kasih sudah menonton channel ini Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share Dan tombol loncengnya Dan kemudian notifikasi tentang video saya Tentang teknologi unboxing tutorial Dan kemudian saya terus kembang Terima kasih Terima kasih Terima kasih